Yang memirsa Wali Kota Jambi, Syarif Fasa membuka secara langsung Musabah Kotilawatil Quran Tingkat Kota Jambi ke-53. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa mengatakan bahwa MTK ini merupakan yang terakhir dalam masa jabatannya sebagai Wali Kota Jambi. Musabah Kotilawatil Quran Tingkat Kota Jambi, Selasa Malam 26 September 2023, resmi dibuka oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasa. Acara tersebut turut dihadiri Angkota Deberde Kota Jambi, Kakan Wilkemena Kota Jambi, Ketua MUI Kota Jambi, dan Jamat Sekota Jambi. Dalam sambutannya, Fasa mengatakan MTK ke-53 tingkat Kota Jambi yang dituan rumahi oleh Kejamatan Celutung ini merupakan MTK terakhir bagi masa jabatannya. Dirinya juga memohon maaf dan apresiasi atas upaya-upaya yang dilakukan selama menjabat. Tentunya banyak hal yang telah dilakukan, tetapi banyak juga yang belum dilakukan, dan berharap terhadap penerusnya nanti bisa melanjutkan yang sudah dilaksanakan. Pemohonan maaf, apresiasi, dan lain sebagainya atas upaya-upaya yang sudah kami lakukan selama 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua bersama dengan Pak Maulana, Wakil Wali Kota Jambi. Tentunya banyak hal yang sudah kami lakukan, tetapi ada juga banyak juga yang belum kami lakukan. Kami berharap tentunya nanti, penerus kami nanti, penerus kami nanti bisa melanjutkan yang sudah kami laksanakan. Mengisi kekurangan, melengkapi yang belum lengkap. Dan kita doakan, semoga nanti Pak Maulana yang akan melanjutkan Wali Kota berikutnya nanti. Kemudian Pak Sekda, kami titik, karena di 2024 nanti, kemeriahan MTQ ini jangan sampai berturang seperti tahun 2023 ini. Karena anggarannya juga masih kami yang menyetujui nanti, dan mudah-mudahan juga paling tidak sama dengan tahun ini nantinya. Sementara itu, FASA juga mengharapkan agar MTQ ini berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Dan bagi masyarakat untuk membumikan Al-Quran di Kota Jambi. Dan berpesan kepada para kafila yang ikut lomba, agar mengikuti perlombaan dengan baik dan totalitas. Baik, malam ini pemerintah Kota Jambi melaksanakan pembukaan Yusabah Kosilawadu Kuran yang ke-53 di Kota Jambi. Dan rumahnya adalah Pukamatan di Yusabah Kota Jambi. Dan baru saja kami buka, tadi ada Pak Opa Dupile juga setiap Pukamatan. Dan harapan kami bahwa acara ini berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan menghibur masyarakat, dan membumikan hal-hal di Kota Jambi. Berapa keserta yang semua, Pak? Hampir 600, hampir 500 dari semua. Harapan kita untuknya gimana, Pak? Harapan kita pesan kami kepada para kafila, ikuti lomba ini dengan baik, kemudian totalitas, sehingga nanti menghasilkan yang terbaik. Saya berpesan juga kepada MPQ di Kota Jambi nanti, siapa yang pemenangin nanti, inilah yang akan mewakili Kota Jambi di Kota Jambi. Karena sesungguhnya, itu kekuatan kita selamanya. Mudah-mudahan nanti, Kota Jambi di MPQ, Provinsi di Kabupaten Rigi tahun 2024, kembali menjadi jualan. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.